Ketiga Pak Sutri gagal berangkat ke Tanah Suci, masing-masing berasal dari kota Pontianak dikarenakan istrinya menderita anemia. Lalu dari Ketapang karena suaminya menderita hipertensi dan ada infeksi di kaki, kemudian dari Kapuas Hulu karena istrinya sedang hamil. Besar kemungkinan karena salah satu dari mereka tidak bisa diberangkatkan, akhirnya Pak Sutri itu memilih untuk menunda keberangkatannya pada tahun ini dan akan dimasukkan dalam daftar prioritas pada tahun berikutnya. Selanjutnya enam calon jemaah haji yang merupakan Pak Sutri itu akan segera dipulangkan kembali ke kota Pontianak. Akibat enam orang tersebut gagal berangkat, membuat jumlah calon jemaah asal Kalbar mengalami pengurangan. Sayangnya kekosongan itu tidak bisa digantikan kepada calon jemaah haji yang masuk dalam daftar cadangan dikarenakan waktu yang telah mendesak. Nah enam orang ini, dua orang dari Pontianak karena istrinya mengalami anemia ya, dua orang dari Ketapang karena menderita hipertensi dan DM ya, sehingga ada infeksi di kakinya. Karena suaminya ya, istrinya tidak ikut berangkat, membatalkan diri, kedua dari Putusibaw, dari Kapuasulu ya. Dari Kapuasulu ini karena istrinya hamil, sehingga tidak layak untuk diberangkatkan dan suaminya juga mengundurkan diri ya. Secara keseluruhan calon jemaah haji Kalbar berjumlah 1.146 orang. Mereka terdiri dari 1.139 calon jemaah haji, 6 orang petugas haji daerah, dan 1 orang petugas KBIH. Dari jumlah itu, 444 orang sudah diberangkatkan pada Rabu kemarin dan pada hari Kamis ini ada 421 orang yang diberangkatkan ke Embarkasi Batang. Maulid Pondipi memberitakan.